Oke, Feda yang pertama yang ingin saya tanyakan itu Tadi selama mengikuti balapan ini Ini kan termasuk asfal baru Nah, gimana komentarnya dari Feda sendiri begitu Untuk asfal baru sirkuit Mandalika ini begitu? Ya, asfalnya ya bagus-nya bagus Ini sedikit, sedikit Ya sedikit Ya, sedikit Kira-kira kenapa kalau pendapatnya Feda itu untuk asfal yang licin? Apakah karena memang terbilang baru begitu belum terbentuk racing lainnya atau seperti apa? Ya mungkin karena habis di asfal itu karena anlas baru Terlalu banyak yang diubah juga ya Ya pasti ada, masih ada susah-susah mau ruang lagi Oke, siap Tadi juga selama berlangsungnya race begitu Sempat menjadi yang tercepat begitu? Gimana komentarnya begitu? Ya, pastinya senang sekali kan Bisa mendapatkan posisi B1 dan B1 Tapi B1 masih ada qualify sama R1 Oke, siap Feda Terus kemudian Feda, tadi kemudian prosesnya gimana sih begitu? Karena saya sebagai orang awam itu ingin tahu begitu Gimana prosesnya hingga kemudian menjadi yang tercepat begitu Feda? Ya, prosesnya ya mempersiapkan dari jauh-jauh hari Termasuk latihan Termasuk latihan Ya, latihan Oke, terus kemudian Feda Apakah ada target tersendiri begitu dalam Ajang Idemitsu Asyata Land Cup di Mandalika ini sendiri begitu? Ya, targetnya ya Targetnya ya Pastinya semua kebalap Juara 1 Tapi ya target saya ya Insya Allah bisa Juara 1 ke 1 ke 2 Oke, siap Feda Terus kemudian untuk menghadapi besok untuk sesi qualifikasi sama race sendiri Ada komentar Feda? Ya, menghadapi Itu menghadapi Paling paling jenis Atau musuh itu ya Pokoknya tetep fokus Tenang Dan Ya Oke, siap Feda, ini sebenarnya yang menarik bagi saya Itu sebenarnya awalnya Feda bisa seneng Dan bisa terikut Terlipat dalam dunia otomotif seperti ini Itu gimana sih awalnya bisa kecempung di dunia ini begitu? Ya, dulu Sering melihat ayah buat latihan galap Latihan galap Latihan galap Saya ingin galap Tapi dulu Motocross dulu Abis itu tinggalkan road race Terus 2019 Ikut Program Untung dari sini school Dan Honda Men-support Dan bisa naik sampai sekarang Oke, siap Telemetop Kalau boleh tahu Untuk selama menjadi dunia otomotif ini Jadi pernah Menang yang paling berkesan itu Yang dimana aja sih Feda? Dan Apa aja begitu? Pernah menang dimana aja? Oke Menang yang paling berkesan ya Menang Ya tahun ini Menang di Malaysia kemarin Norja Di Tairan Nomor 1 Sama 2 Sama di Qatar Nomor 3 Hmm Ini sekali Karena Bisa Membahagakan Cara aja Oke, siap Terakhir ini Mas Feda Harapannya untuk What Superbike Mandalika ini Seperti apa sih? Begitu Mas Feda Oke Siap Terima kasih Dadah Oke Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Untuk In